Intro Beberapa kota atau daerah di bumi ini ternyata menyimpan kemisriusannya tersendiri. Keberadaannya hingga kini menjadi sebuah cerita sejarah yang masih menyisakan sebuah tanda tanya besar dan belum dapat terpecahkan. Berikut Andespot telah merangkumnya dalam 7 tempat misterius di dunia. Tempat misterius di dunia pertama dibuka dari munculnya kota misterius di atas sungai Xinang, China. Pada bulan Juni tahun 2011 lalu kota Huangsan dihebohkan dengan munculnya kota misterius di atas sungai Xinang, tepat di langit China Timur setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut. Kota misterius terlihat seperti pemandangan kota lainnya, tampak gedung pencakar langit, beberapa gunung, dan sedikit pohon-pohonan. Pemandangan tersebut terlihat oleh warga di kota Huangsan dan beragang spekulasi pun muncul. Ada yang menganggap tempat tersebut merupakan pusara dari peradaban yang hilang. Namun sebagian orang berpendapat, semua itu hanyalah fata morgana yang disebabkan ketika kelembaban di udara yang menjadi lebih hangat dari suhu air di bawahnya. Tetapi anggapan tersebut akhirnya dipatahkan kembali. Menurut beberapa ilmuwan, kenyataannya tidak ada kota misterius yang muncul di atas sungai. Bangunan-bangunan tersebut memang merupakan bagian dari kota Huangsan. Dan fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah fenomena kabut biasa. Namun pendapatan kontra pun tetap mewarnai kota misterius ini. Tempat misterius di dunia berikutnya adalah bangunan piramida yang ada di Afrika Utara yang terlewati Sungai Nil. Seperti diketahui, Sungai Nil merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia yang melintasi beberapa negara termasuk Afrika Utara. Di sepanjang sungai inilah berdiri sekitar 80 piramida yang sangat menakjubkan. Piramida tertinggi disebut Piramida Chops yang dibangun dengan tumpukan batu-batu besar yang saling tumpang tinggi. Bangunan ini menempel sangat rapat dan kokoh, tidak ada celah ataupun rotakan. Dan yang menjadi pertanyaan hingga sekarang adalah bagaimana membangun sebuah piramida yang mempunyai tinggi rata-rata 100 meter dengan berat batu yang mencapai 100 ton. Piramida bersejarah ini merupakan piramida yang sangat kokoh dan sangat tahan dengan berbagai cuaca. Bahkan salah satu bangunan yang paling spektakuler yang pernah dibuat di bumi. Di Meksiko ternyata juga terdapat tempat misterius bernama Teotihuacan atau kalau diartikan adalah jalan kematian. Kata Teotihuacan diambil dari bahasa Aztek yang berarti tempat kelahiran dewa. Menurut legenda orang Aztek, disinilah para dewa berkumpul untuk merancang penciptaan kehidupan. Pembangunan kota Teotihuacan sendiri dimulai sekitar tahun 300 sebelum masehi dan mencapai masa keemasannya sekitar tahun 300 sampai 600 sebelum masehi. Dengan luas sekitar 13 kilometer persegi, kota ini pernah dihuni 150 ribu jiwa hingga 200 ribu jiwa. Di tempat ini terdapat salah satu arkeologi terbesar yang terletak di lembah Meksiko yang melingkupi beberapa struktur piramida. Seperti piramida matahari dan piramida bulan yang didirikan pada zaman prakolombus. Terdapat juga kuil kwek zalkwal, kuil-kuil kecil, istana dan juga makam dengan lukisan-lukisan yang indah. Sayangnya tidak ada teks tertulis dari Teotihuacan yang tersisa. Tetapi penyebutan kata Teotihuacan dapat diketahui dari teksitus maya yang menunjukkan bahwa pemimpin Teotihuacan sempat menundukkan penguasa setempat hingga Honduras. Pada tahun 650, kota ini mengalami kemunduran karena diserbu oleh bangsa Toltec. Tempat misterius selanjutnya terdapat di Columbia County, Pennsylvania, Amerika Serikat. Di tempat ini terdapat sebuah kota bernama Bukit Centralia yang merupakan tempat paling misterius dan paling dihindari oleh warga Amerika. Kota ini adalah kota penambangan yang makmur. Pada tahun 1960, tempat ini dulunya pernah dihuni oleh 5.000 jiwa dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti bioskop, restoran, kantor pos, kantor, dan gereja. Namun sekarang kota ini terlihat seperti kota mati yang hanya dihuni oleh 4 keluarga saja. Sebagian besar bangunan yang ditinggalkan telah dihancurkan oleh manusia atau alam. Dan yang terlihat hanya sebuah lapangan dengan jalan beraspal yang ada di sekitarnya dan juga beberapa pohon yang baru ditanam. Alasan para warga meninggalkan tempat ini adalah kebakaran tambang yang terjadi pada awal tahun 1960. Dan sisa kebakarannya hingga kini masih ada. Dan api tersebut makin menyala selama 250 tahun bahkan lebih. Kota ini menjadi salah satu kota terpanas. Obaran api yang menyala suhunya melebihi 1.000 derajat Fahrenheit. Ditambah lagi gas beracun yang berputar ke segala arah. Karena itulah Bukit Centralia menjadi kota mati dan misterius di Amerika. Beralih ke tempat misterius selanjutnya yaitu Castle Rick Stone Circle. Castle Rick Stone Circle atau disebut juga lingkaran batu adalah monumen bersejarah di Inggris. Stone Circle merupakan salah satu dari 1.300 lingkaran batu yang tersebar di Kepulauan Inggris yang dibangun sebagai salah satu tradisi megalitik yang berlangsung sekitar tahun 3.300 sampai 900 sebelum masehi. Sebanyak 38 batu dari berbagai bentuk dan ukuran terdapat di sini. Beberapa batu memiliki tinggi sekitar 5 kaki dan ada juga yang berbentuk persegi panjang dengan susunan sekitar 10 batu. Hingga saat ini tidak ada yang pernah tahu kapan Stone Circle ini dibangun dan mengapa harus berbentuk lingkaran. Para arkeolog yang meneliti susunan batu ini menduga batu-batu yang tersusun di Stone Circle ini adalah cerminan dari bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Bahkan menurut salah satu arkeolog, John Waterhouse mengatakan bahwa Castle Rick Stone Circle adalah salah satu monumen prasejarah terindah yang berada di Inggris. Berlanjut ke tempat misterius berikutnya yaitu Goa Malta yang terletak di Pulau Malta tepatnya di sebuah desa kecil Casal Paula. Kemisterusan tempat ini bermula ketika pada tahun 1902 seorang pekerja sedang menggali di desa tersebut dan menemukan sebuah goa misterius. Sang pekerja pun mencoba memasuki goa tersebut namun hingga sekarang ia pun tidak pernah kembali lagi. Kisah menghilangnya pekerja itu pun menarik beberapa orang untuk meneliti tempat goa tersebut. Menurut para peneliti yang melakukan ekspedisi, di dalam goa ini terdapat jalan berliku-liku yang mirip dengan labirin. Beberapa jalur bahkan terus mengarah ke dalam bawah tanah. Hingga sekarang para peneliti belum mampu memprediksi seberapa besar ukuran dari goa ini. Namun sebagian penduduk percaya goa ini adalah tempat bajak laut menyimpan harta. Tetapi kebenaran informasi tersebut belum bisa dipercaya. Karena goa Malta ini tetap menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan. Tempat misterius di dunia terakhir ditutup oleh sebuah tempat yang berada di Henan, China yaitu Bingbing Bay. Bingbing Bay atau dalam bahasa China berarti punggung es merupakan daerah anomali geotermal. Tempat ini seolah tak tersentuh oleh perubahan musim. Karena ketika seluruh China sedang mengalami musim dingin, tempat ini justru bersuhu hangat atau disebut warm zone. Begitupun sebaliknya. Misalnya ketika suhu musim panas mencapai 30 derajat Celcius, suhu di Bingbing Bay berada di minus 12 derajat Celcius. Bahkan air pun berubah menjadi buku karena dinginnya suhu. Karena perubahan iklim yang cukup aneh membuat kota Bingbing Bay yang terletak di pegunungan sebelah timur dari provinsi Liaoning, China ini mendapat julukan zona anomali suhu. Pemirsa itulah tujuh tempat misterius di dunia versi on the spot.